Bismillahirrahmanirrahim Karena mengulang-ulang ayat di dalam sholat itu akan mengganggu kehusuan Oleh karena itu lebih bagus meninggalkannya tidak usah mengulang-ulang ayat Dan juga maker hukumnya menguap fiha pada saat sholat Lima ruya Abu Hurairah R.A berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah R.A Anan Nabi SAW maqala bahwa Nabi SAW bersabda Iza tatha aba ahadukum Apabila salah seorang diantara kalian menguap Angob Wawafid sholati Angobnya di dalam sholat Ia menahannya semampu mungkin Jadi kalau kita sedang sholat Ada tanda-tanda mau angob Maka diperintahkan untuk menahan angob itu semampu mungkin Jangan sampai kita angob pada saat sholat Karena apabila kalian sedang sholat Kemudian angob pada saat angob itu mengucapkan Maka syaitan tertawa dari ucapan ha ha itu tadi Berarti berhasil dia menggoda orang Oleh karena itu ketika angob semampu mungkin Tahan angob itu Karena ketika angob dan mengeluarkan kata ha ha atau ha begitu Maka syaitan tertawa dengan adanya keluar itu Artinya itu adalah tertawaan dari syaitan Syaitan tertawa melalui orang itu dengan mengatakan ha ha begitu Apabila tidak tahan untuk mengeludah Tidak tahan mengeluarkan ludah Kalau itu kejadiannya di dalam masjid Jangan sampai terjadi meludah di dalam masjid Kalau berada di dalam masjid Tidaklah meludah saja ke bajunya Jangan ke lantai masjid Kemudian meratakannya Mengusatnya Jadi ketika diludahkan ludah itu ke baju Maka itu kan tidak menjadi satu Langsung dilap atau diratakan Kalau itu terjadi di luar masjid Jangan sampai meludah ke arah depan Saat sholat Begitu terasa mau meludah Kalau di dalam masjid Jangan meludah ke dalam masjid Tapi ludahkan ke baju Kemudian baru diratakan Diusap oleh tangan Tetapi kalau itu terjadi sholatnya di luar masjid Boleh Tetapi jangan meludah ke arah depan Kenapa kau tidak boleh meludah ke arah depan Dan juga tidak boleh meludah ke arah sebelah kanannya Tetapi meludahnya itu Sebagusnya adalah pada kaki yang sebelah kiri Artinya ke arah sebelah kiri Kalau memang terpaksanya meludah Harus meludah Harus meludah Maka meludahlah pada bajunya Kemudian meratakannya Ludah yang ada di baju itu tadi Dilap pakai tangan Lima ruia Abu Sayyid Al-Khudri Berdasarkan rewa dari Abu Sayyid Al-Khudri Anak Nabi SAW Bahwa Nabi SAW Daholah Masjidan Pernah suatu hari Nabi masuk ke masjid Yauman Pada suatu hari Faru'afi Qiblatil Masjidi Kemudian Nabi melihat di arah Qiblat Masjid Nuhamatan Melihat apa? Melihat dahak Di bagian arah Qiblat Masjid Fahad taha Lalu Rasulullah Mengusapnya Atau menggaruknya Atau mengelapnya Bi'arjunin Dengan tongkat maahu Yang ada pada Nabi SAW Nabi menggang tongkat Tongkat itu Dilapkan Atau digosok-gosokkan Pada Dahak yang ada Di arah Qiblat Masjid itu tadi Summakola Lalu Rasulullah bersabda Yuhibbu Ahadukum Apakah kalian senang? Apakah kalian suka? Ayyab suko Rojulun fi wajihi Kalau ada orang meludai Ke arah mukanya Apakah senang kalian? Kalau ada orang meludah Ke arah muka kalian? Iza sholat ahadukum Oleh karena itu Kalau kalian sholat Fala yapsuk baina yatehi Janganlah kalian meludah Ke arah depan Kita saat sholat Tidak boleh meludah Ke arah depan Wala an yaminihi Dan juga tidak boleh Meludah ke arah kanan Kenapa Kalau tidak boleh Kita meludah Ke arah depan Pada saat sholat Tidak boleh meludah Ke arah kanan Pada saat sholat Fa inna allaha ta'ala Tilqa awajihi Fa inna allaha ta'ala Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tilqa awajihi Berada di hadapannya Wal malaka Dan para malaikat An yaminihi Berada di sebelah kanannya Oleh karena itu Fali yapsuk Endaklah ia meludah Tahta kodamihil yusro Di bawah kakinya yang kiri Awa an yasari Atau meludah ke arah kirinya Fa in asobat hu badiratu busokin Kalau terpaksanya harus meludah Fali yapsuk Fisaubihi Endaklah ia meludah ke bajunya Summayaku Lalu Rasulullah s.a.w. Mengatakan seperti ini Dengan mempraktekannya Menunjukkan bagaimana cara meludah ke baju Dan bagaimana cara mengelapkannya Rasulullah s.a.w. menjelaskan itu Kemudian Rasulullah s.a.w. mengajari mereka Untuk mengelap atau mengusap Ludah yang ada di bajunya Tadi merata Antara satu dengan yang lain Fa in khalafa Kalau terjadi sebaliknya Wabah sokofil masjidi Kemudian Ia tidak bisa menahan seperti itu Tidak menahan ludahnya Kemudian ia meludah di masjid Davanahu Maka endaklah ia Menguburkan ludahnya itu Atau menimbun ludahnya Lima ruwya Anas bin Malik r.a Berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik r.a Anak nabi s.a.w. Bahwa nabi s.a.w. bersabda Meludah di masjid itu adalah kesalahan Dan hukumannya Dendanya adalah Memendam Atau menimbun ludahnya itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh